selamat menikmati Jadi apa yang mengejutkan adalah apabila kononnya kerajaan memberi arahan, campur tangan untuk membuang segala video-video ya daripada lebay-lebay, daripada walaun-walaun dan juga macai-macai geng sapu bersih ini sahabat semua yang mana mereka menuduh kononnya kerajaan khususnya menteri ataupun pendana menteri ya campur tangan supaya setiap video-video yang mengkritik akan dibuang disebabkan arahan tersebut tapi sebenarnya sahabat semua kalau kita faham sebenarnya tiktok mempunyai guideline ya tiktok sendiri mempunyai landasan apakah bentuk video yang dibenarkan atau tidak di dalam guideline itu begitu juga dengan youtube, youtube juga sama seperti tiktok, dia mempunyai, dia namanya adalah community guideline ya tidak boleh membuat sebarang video yang mempunyai unsur-unsur yang menyalahguna kebebasan di dalam sosial media jadi sahabat semua hari ini saya mau kita mendengar bersama apakah kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan ataupun pentadbiran tiktok Malaysia jadi sebelum saya teruskan jangan lupa untuk terus support orang depan channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share so mari kita ikuti berita panas hari ini ini dia gempa tiktok buka mulut selepas fitnah dan dakwaan daripada pihak pembangkang sahabat-sahabat semua ini adalah kenyataan terkini ya selepas ya perbagai, perbagai fitnah, tuduhan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pembangkang hari ini jadi tiktok kami berpandukan garis panduan community bukan arahan daripada kerajaan itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak tiktok Malaysia yang berkata arahan pihak kerajaan tidak akan menjadi penentu katanya kepada operasi mereka ketua dasar awam tiktok Malaysia Hafizan Tajudin juga berkata kerajaan setakat ini tidak membuat percubaan untuk campur tangan dalam operasi media sosial itu tambah lagi, kami tak akan ambil arahan daripada kerajaan kami dipandu oleh garis panduan community kami dan memiliki dasar yang tegas berkenaan dengan hal-hal arahan hal itu katanya jadi garis panduan kami ini mengikuti pihak wayan antara bangsa yang bermakna kami tertakluk dengan jaminan mutu yang berkesan nah itu antara kenyataan ya dan satu lagi misalnya katanya jika kami tidak mematuhi pihak wayan ini pasukan tiktok global akan dapat mengesan dan menyiasat katanya dalam sesi forum yang bertajuk tackling hate speech online what do we need to do legally, socially and politically semalam mengolah selanjut Hafizan berkata sebarang libat urus ya dengan kementerian komunikasi dan digital dan menterinya Fahmi Fazili lakukan atas kapasiti tiktok selaku pemegang taruh dalam seruannya komunikasi dan juga multimedia Malaysia is KPM dia berkata antara aspek yang melibatkan kerjasama tiktok dan kerajaan adalah untuk melawan penyebaran maklumat yang salah ini sangat jelas kenapa beberapa video, banyak video daripada lebay-lebay daripada walaun-walaun dikeluarkan kerana menyalahi community guideline itu antara punca antaranya membuat fitnah antaranya membuat tuduhan antaranya membuat perkara-perkara yang dilarang ya di dalam community guideline tiktok seperti juga di dalam community guideline di dalam youtube jadi tata mereka semua itu atas arahan kerajaan atas kerajaan menteri, perdana menteri jadi hari ini jelas sahabat semua bahwa apa yang mereka lontarkan apa yang dituduh kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin daripada lebay-lebay daripada geng sapu bersih adalah satu fitnah semata-mata mereka semua menggunakan kononnya kerajaan salah guna kuasa menggunakan kuasa untuk menekan tiktok-tiktok mereka tapi jelas hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh pihak tiktok ini adalah bukan atas arahan kerajaan tetapi karena mereka melanggar guideline, community guideline yang telah ditetapkan secara standard secara internasionalnya dan ia selepas semakin banyak kandungan provokatif dimuat naik di media sosial sejurus selepas PRU 15 dan tidak dipadam terdapat lompong kuasa selepas pilihan raya yang membawa kepada penyebaran kandungan berkenaan 13 Mei di platform ini adakah berlaku kealpahan di pihak kami? soalnya saya akan jawab tidak kerana tidak kerana kami apabila kami menerima permohonan SKMM untuk turunkan kandungan kita telah pun turunkan hampir 2.000 kandungan kecerdasan buatan kami telah mengesan perlenggaran itu katanya Hafizin menegaskan tiktok berjaya menurunkan sebanyak 95% kandungan provokatif bagi tempoh 12 hingga 18 November sebanyak 857 video diturunkan secara otomatik sementara 1.126 video lagi diturunkan antara 20 hingga 26 November oleh tiktok selain video yang diturunkan secara otomatik oleh sistem berdasarkan AI Fami Songlu ini berkata SKMM antara 5 di zaman tahun lalu sehingga 1 Januari juga membuat 202 aduan kepada syarikat itu untuk menurunkan kandungan jadi sahabat semua hari ini jelas sebenarnya bahwa segala fitnah segala tuduhan segala kritikan kononnya kerajaan campur tangan memberi arahan kepada tiktok sebenarnya semua itu adalah satu fitnah semata-mata yang tidak benar kerana sendiri hari ini pihak tiktok telah pun membuka mulut dan membuat penegasan bahawa mereka bukan melakukan atau menurunkan video-video itu bukan berlandaskan arahan atas arahan kerajaan maupun menteri yang bertanggung jawab tetapi kerana sesetengah video itu telah pun melanggari ya guideline community nah itu dia sahabat semua namun kerana kita tahu pihak pembangkang ini akan menggunakan apa saja isu untuk dipolitikan untuk mendapat simpati kepada penyokong-penyokong mereka kepada rakyat Malaysia untuk ya untuk 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 sokongan bagi bagi mereka khususnya apabila kita tahu ya PRN dalam 6 buah negeri ini bakal diadakan tidak lama lagi jadi sahabat semua hari ini jelas bahwa siapa sebenarnya kaki fitnah siapa sebenarnya yang membuat tuduhan melampau akhirnya semua itu kita tanya diri kita sendiri kita boleh nilai sendiri siapakah di antara mereka jadi sahabat semua terima kasih sekali lagi karena bersama dengan orang yang dapat channel anda mau memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda tetapi ingat jaga beri komen dengan berhema sebab apa di dalam youtube juga dia memiliki community guidelines sekiranya anda mempunyai komen yang berunsur provokatif yang berunsur tidak tidak bermoral dan sebagainya bukan saya sendiri yang keluarkan tetapi pihak youtube sendiri akan membuang komen-komen tersebut jadi terima kasih sahabat semua karena sentiasa memberikan sokongan padu buat orang negeri channel dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa peribasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian siri pada orang negeri channel saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati